Halo bun, ternyata 5 bumbu dapur ini bisa menjadi obat saat anak sakit Yuk ketahui bersama Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369 spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Bumbu dapur ternyata tidak hanya dipakai untuk menambah rasa di setiap masakan Namun bumbu dapur juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan buah hati tercinta Bumbu dapur bisa menjadi obat tradisional yang mudah ditemukan dan bisa di stok di rumah Apa saja sih bumbu dapur yang bisa dipakai untuk menjaga kesehatan si kecil di rumah Yuk ketahui bersama 1. Bawang Merah Bawang Merah memiliki kesehatan luar biasa untuk kesehatan tubuh Dahulu, para orang tua mempercayakan bawang merah untuk mengobati penyakit anak Bawang merah bisa digunakan untuk pengobatan si kecil ketika mengalami keluhan demam Kandungan flavonoid yang terdapat pada bawang merah juga berfungsi sebagai antiradang, antibakteri, serta mampu menurunkan panas 2. Bawang Putih Fungsi bawang putih ini sebagai bahan pembunuh parasit Nah, cacing dalam tubuh itu kan juga termasuk parasit yang merugikan dan harus segera dibasmi dengan cara yang aman agar tidak mengganggu sistem pencernaan anak Bawang putih juga tinggi akan kandungan vitamin B, kalium, dan jantus C 3. Kencur Aromanya yang khas saat dikonsumsi menjadi salah satu ciri utama dari kencur Bumbu dapur ini juga memiliki banyak manfaat Mulai dari meredakan nyari antiradang, antimual hingga melencarkan saluran pencernaan Kencur ini sering dibuat sebagai obat alami untuk meredakan batu si kecil dan memberikan rasa hangat pada tubuh 4. Jahe Set ini dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh si kecil Sering mengkonsumsi rimpang yang satu ini dapat membantu meredakan sariawan, lancarkan pencernaan hingga mengusir masuk angin Nah, jika si kecil mengalami masuk angin lantaran hujan-hujanan, seduhan minuman jahe dan dicampurkan dengan madu untuk memberikan rasa hangat 5. Temulawak Dari penelitian yang dilakukan para ahli mengungkapkan bahwa temulawak memiliki efek farmakologi salah satunya yakni bersifat laksatif atau pencahar Ini mengapa para orang tua sejak zaman dulu menggunakan tanaman herbal ini sebagai satu cara mengatasi anak susah BAB secara alami 5. Bumbu Dapur Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahat Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video selanjutnya ya bun Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya bun Dadah Dadah Dadah